Intro Oke teman-teman, seperti biasa di hari Jumat ini Sam Kapuk Channel akan memberikan tips dan trik ya seputar tutorial komputer ya Oke nah di kesempatan kali ini Sam Kapuk Channel akan membahas bagaimana caranya mengatasi file PDF tidak bisa di print dan di edit Contohnya seperti ini Oke nah teman-teman bisa perhatikan disini Disini apa, logo printnya disini tidak menyala ya Atau disable Kemudian di file disini print pun tidak bisa di klik ya Atau off posisinya disini Oke teman-teman bisa lihat disininya print dan ini juga tidak bisa di copy ya Oke kita contoh di blog Kemudian di klik kanan tidak bisa di copy ya Oke jadi intinya file PDF ini terproteksi Nah bagaimana cara mengatasinya agar kita bisa print ataupun mengeditnya Oke tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya Teman-teman jangan lupa like, subscribe agar mendapatkan update terus dari Sam Kapuk Channel Oke langsung aja kita pergi ke tutorial berikut ini Nah untuk tahap pertama teman-teman silahkan siapkan terlebih dahulu file PDF yang terproteksi itu ya Oke kemudian langsung aja kita buka Google Chrome Kita buka Google Kemudian disini teman-teman ketikan unlock PDF ya Oke Yang ini unlock PDF Kemudian setelah itu teman-teman bisa drag atau pilih file yang akan teman-teman buka disini Langsung aja kita pilih klik Kemudian kita cari file yang akan kita buka Yang terproteksi tadi ya yang ini oke Kemudian kita pilih open disini Oke tunggu proses uploadingnya sampai 100% selesai Kemudian disini langsung aja kita pilih yang ini ya Checklist Kemudian tahap selanjutnya disini unlock PDF Oke tunggu prosesnya Nah sekarang otomatis terdownload teman-teman bisa mengklik download yang ini Tombol yang ini ya Yang download yang ini Oke kita klik Kemudian start download Nah sekarang kita open folder Nah ini lokasi disini hasil download yang tadi ya Kemudian langsung aja kita buka Nah teman-teman perhatikan disini Icon atau logo printnya sekarang menyala ya Kita klik Nah kita klik bisa muncul langsung Apa opsi untuk print ya disini oke Teman-teman perhatikan disini Kemudian di file Nah disini logo printnya bisa menyala atau bisa di print ya CTRLV disini Oke Nah itu tandanya berarti file PDF ini sudah terunlock ya Kemudian kita misalkan akan mengkopinya ke Microsoft Word Juga bisa kita block Kemudian klik kanan Kemudian copy disini Nah selanjutnya kita buka apa Microsoft Office Oke Kita buka Microsoft Office disini Kemudian kita langsung aja klik kanan paste Nah sekarang teman-teman bisa perhatikan Di Microsoft Office pun berhasil di copy paste ya Nah itu dia mudah kan Nah itu dia bagaimana caranya mengatasi file PDF Tidak bisa di edit Ataupun di print ya Oke tunggu next video dari Samkapuk semua Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton